masih kulineran di kota Jogja hari itu 75 tahun lho udah hampir 50 tahun lho hampir 50 tahun, wow ini udah legend banget ini berongkos koyor, kalau berongkos berongkos itu ya, teman nama sayur kayak Ramon, tapi pakai sancel banget cuy warungnya sih boleh sederhana, tapi rasanya men yo my man balik lagi sama gue, next Carlos di makan keliling Indonesia diam dulu ya ya om masih kulineran di kota Jogja ini sebenernya gue kemarin opening disini men, alun-alun selatan kota Jogja, gue lagi pengen makan deket sini harusnya kemarin ya gue tuh kesini pengen makan warung bronkos ini deket banget sama alun-alun kalian cari aja di google map ini udah sesuai titik jadi posisinya itu alun-alun sebelah kanan dan warungnya sebelah kiri kalau kalian misalnya lagi main-main ke alun-alun ini alun-alun selatan kalian bisa mampir makan dulu disini ini gue tunjukin tiket banget ini tempatnya tulisannya tidak buka cabang dimana-mana halo bu kenalin bu saya Carlos bu, tetang makan bu tapi kemuk loh iya 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 udah udah bu, udah bu saya boleh izin ke dalam gak bu? bisa loh bu ayo mari men waduh lagi goreng tempe ini bu waduh tempe goreng Ό men� masih panas-panas mantep hati-hati Bo helo iya iya kenalin dulu bu dengan siapa bu namanya? ух bu ibutri 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 ohya bu ini saya mau tanya ini warung bronkos handal ini bu? wih bener ya dari 75-75 loh einfach tanpa 50 tahun loh 40 wow ini udah legend banget diri dari dulu disini ini bu dengan selanjutnya education aku kan belum makan nasi oh dulu jual nas es doang? iya, nas es doang gini ini brokos koyor kaya gini oh ini brokos? brokos koyor? kalau brokosnya? brokos itu ya, teman nama sayur kayak rawon tapi pakai sansen kayak rawon tapi pakai sansen nih, kalau rawon nggak pakai sansen ini nasi brokos koyor gini, ini nasi brokos ayam oh ini nasi brokos ayam, tapi nggak ada daging ya? ada, kalau ayam nggak ada dagingnya oh jadi yang namanya brokos itu kuahnya ya bu? ya sayurnya ini, isinya apa? dulu kacang dulu pakai kulit melinju, tapi sekarang nggak pakai kalau ini brokos daging? ini brokos koyor koyor? daging yang gini nanti kacangnya digoreng dibisar depan gue ayam goreng lagi nih gue udah nyiler banget nih sisanya lauk-lauk tambahan aja ya bu? yang paling favorit apa bu? ada ini, ada ini, terus sama telur sama ini, koyor ya kita coba komplitnya nanti tambah-tambah lauk lagi ya? yaudah ini kita pesen aja saya pesen deh bu, yang komplit komplit satu nanti tambah lauknya ada ayam, ayam goreng, tempe goreng, perkedel, semua aja ya? yaudah tunggu, makanan udah disiapin ya? makanan udah dateng ini gue pesen brokos komplit kata ibu ini yang paling favorit terus gue tambah lagi, nah mungkin dong cuma ini? jadi gue tambah lagi tempe goreng, perkedel, telur dadar sama ayam goreng terus di ini nasinya udah ada kerupuk kudang mulai dari mana ya? dari bronkosnya ya? wah ini kuahnya sih, kental banget nih, warnanya aja kepatok lah kayak rawon, ada keluoknya gitu, itu hitam-hitamnya coba ya, coba ya coba, makan cuy enak nih, dagingnya tuh empuk banget jadi bronkos tuh kayak, nih gue cobain lagi ya ini bener-bener rawon yang dikasih santan jadi rasanya tuh legit loh ini santannya yang bikin ini tuh jadi lebih rich wuh gila bahasa gue, kurang enak enak mennya gurih banget enak mennya warungnya sih boleh sederhana, tapi rasanya men enggak ada obat nih men wah ini nasinya enggak cukup satu enggak menghilangkan ciri khas dari Jogja makanan yang manis, tapi manisnya tuh enggak enggak yang gini ya bakal hampir tipis banget manisnya lebih strong si santan lihat dong tepe gorengnya mau denger suara kriknya? kalau kalian mau sampel boleh sih ada sampel? ada cabai cabai rapit nah ini ada kacang kacang merah kacang merah dan kacangnya gue pikir keras ya ternyata empuk jadi enggak mengganggu esensi makanannya cuma apa ya, kalau kacang merahnya gue makan jadi agak anin biasanya kita kacang merah tuh makannya di es kacang merah gitu ya taunya yang manis-manis gitu ini ketemu santem gitu jadi agak anin perkedelnya juga agak beda gue pikir tadi tahu goreng makan kayaknya ini dalamnya kayaknya ada kacang merah jadi kan kalau perkedel itu kan kentang yang di ini ya halusin gitu kayaknya itu ada potongan-potongan sayur daging tipis-tipis gitu jadi enggak cuma sekedar kentang jadi mirip ini kayak makan ya kroket cuma ini lebih ini aja lebih mesh mesh pot kemudian tau kan mesh kenapa aku tuh ceng la-ceng osmi hmm iya 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 ayam goreng ayam goreng sebenarnya ini kayak ayam goreng tepung cuma enggak yang enggak yang full gitu loh kayak tipis-tipis gitu ini ayam goreng sebenarnya ini ayam goreng sampai ke dalem-dalam loh jarang-jarang kan bagian dalam daging itu masih gurih dan asin akhirnya ketemu yang asin-asin dari kemarin manis mulu budok mulu bumbunya beda banget kan bumbu ayam goreng bukan sekedar bumbu kuning bumbu kuning gitu rasanya dulu mesti nyobain sih mesti nyobain nih apalagi dia gak ada cabang jadi rasanya cuma ada disini Jogja makan dulu men udah kelar makan ini gue penyang banget keliatan kan dengan baju putih sekarang tau dong kenapa gue gak pake baju putih naik koloni karena semua akan gendut pada waktunya udah punya belum yang warna putih naik koloni ini kalo belum nih pesen deskripsi box dibawah kalian bisa pesen sekarang saatnya kita bayar saya mau nanya dong ini harganya berapa tadi kalo yang saya makan nasi bronkos spesial nah yang komplit pakai nasi 4.1 4.1 itu bronkos yang komplit terus tambah ayam goreng berapa satu kalo ayam goreng yang crispy 10.000 ini crispy kalau yang bacem oh ada bacem kayak gini per bijinya 13.000 per cup tambah per kedel per kedel per kedel per kedel per bijinya 3000 telur bladernya 7.000 karena itu telur bebek oh pake telur bebek men jadi dia 7.000 sama tempe goreng tempe goreng per bijinya 2.5 per biji 2.5 itu yang bikin enak karena kita pake tepung beras sama santan gila pantesan aja men tempe gorengnya enak oke eh kita total berapa? makasih ya salam buat ibunya ya iya ini ibunya eh 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 ini akhirnya ketemu bu makasih banyak ya bu udah boleh diliput tempatnya nih ini mudah-mudahan video saya bawa rezeki bisa bermanfaat bisa bikin tempat ini jadi lebih rata lagi harus coba sih kalian harus coba ini bronkos saya berharap ada di Jakarta enak ya bu kapan-kapan madu lagi pasti bu saya kalo ke Jogja mampir lagi nih karena ini enak saya suka sayang gorengnya juga enak sih ya bu saya jalan dulu ya sehat lalu ya bu ya amin amin makasih ya maaf iya iya sama-sama oke mamen thank you banget udah nonton episode gue kali ini jangan lupa tonton video gue berikutnya dan komen di bawah kalo misalnya kalian punya makanan-makanan rekomendasi yang menarik baiknya oke dikasih lagi dong tempe goreng sama ibu aduh kankah makasih bu sarang heo cacau cacau kok bengung kakak habis makan anaknya bengung ya tuh itu tuh udah hal yang naluri setiap orang habis makan lu bengung enak aja gitu habis makan bengung oke mamen thank you banget udah nonton episode kali ini jangan lupa tonton video gue tonton video hahaha